Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko di channel saya Mas Niko Tutorial Nah teman-teman, menyambung di episode sebelumnya Yaitu saya ngobrol-ngobrol mengenai Pada waktu itu saya terkena positif COVID Atau Corona teman-teman dan juga vaksin 1 Di video kali ini saya ingin menjelaskan atau sedikit berbagi pengalaman Bagaimana rasanya vaksin atau vaksin COVID-19 Pada saat bulan kuasa atau bulan Ramadan ini teman-teman Jadi pas waktu itu saya cerita dulu teman-teman ya Langsung saja cerita Jadi pas waktu vaksin pertama kemarin tanggal 30 Maret Jadi pas waktu itu kan belum memasuki bulan suci Ramadan atau belum puasa Jadi yang saya rasakan itu hanya ngantuk Gampang ngantuk terus kemudian gampang lapar Seperti yang tak sampaikan di video episode sebelumnya teman-teman Terus kemudian pada waktu setelah vaksinnya sendiri Itu disini agak kemeng ya teman-teman ya Karena memang di dos gitu ya Itu memang agak kemeng sedikit Terus efeknya selama mungkin kurang lebih 1 minggu Itu adalah gampang ngantuk Terus kemudian lapar Nah untuk vaksin yang kedua ini setelah kurang lebih Jangka waktunya 1 bulan Jadi kemarin vaksin tanggal 28 April teman-teman ya Tahun 2021 Kebetulan vaksinnya juga di Surabaya di Grand City Jadi kalau yang tadi ya vaksin pertama Itu kita dapat sertifikat teman-teman Tapi sertifikatnya di bagikan secara online ya Seperti ini Nah warnanya biru Seperti ini teman-teman ini adalah vaksin yang pertama Atau sertifikat vaksin yang pertama Terus kemudian Yang kedua Itu kemarin tanggal 28 April 2021 Tepatnya di Grand City Nah gimana rasanya Mas Iko Rasanya adalah luar biasa Luar biasanya seperti ini Jadi ketika waktu kita Ini saya jelaskan prosedurnya dulu teman-teman ya Jadi sebelum melaksanakan vaksin Kita harus melengkapi data di kosmik teman-teman Secara online ya Baik itu Tapi yang pertama inputannya adalah Di pada waktu vaksin pertama Yang vaksin kedua Hanya verifikasi saja teman-teman Jadi verifikasi online Mencocokkan apakah nama kita Kemarin itu benar-benar sudah terdaftar Di vaksin satu atau belum Terus kemudian nama, nomor KTP Segala macam itu juga Kita cek Sama penyakit-penyakit bawaan yang Ada Kalau misalkan ada itu kita cek juga Setelah itu kita cetak Nah bukti pencetakan dari kosmik itu Kita bawa dan juga lembar Sertifikat vaksin yang pertama itu Kita bawa ke Grand City Karena saya vaksinnya di Grand City teman-teman Nah nanti setelah masuk sana Itu ngantri Saya ngantrinya jam setengah 8 Karena jadwal vaksin saya itu jam 8 teman-teman Karena memang sudah dibagi ya Jadwal vaksin jam 8 Saya ngantri Nah ngantri Itu sesuai dengan urutan teman-teman ya Jadi kalau misalkan kita datang Ngantri Dipanggil Karena memang penjaganya atau petugasnya itu banyak Setelah dipanggil Kita masuk ke bilik teman-teman ya Ke bilik untuk antrian lagi Jadi antrinya berkali-kali ya Masuk ke bilik antrian lagi Melewati Basement Atau parkiran basement Kita dipanggil satu-satu Dicek Mulai dari KTP Terus kemudian Form tadi Kosmik Sama sertifikat ini teman-teman Nah karena Untuk vaksin yang dari saya itu dari kantor Jadi kita juga harus membawa kartu identitas Dari kantor teman-teman Supaya mempercepat Karena memang Setiap perusahaan itu Jadwalnya sendiri-sendiri Nah Setelah itu kita naik Masuk ke bilik tadi Dari bilik kita nunggu lagi teman-teman Dari bilik kita dijelaskan Sama petugasnya Untuk mengisi data apa saja Yang perlu kita isi Terus kemudian dikasih nomor Sebelum masuk bilik tadi Dikasih nomor antrian teman-teman Nomor antrian sekian Saya nomornya lupa Berapa 900 berapa itu Nah Setelah itu Nggak nyampe 5 menit Itu disuruh kita dijuruh masuk Masuk ke dalam Apa namanya Aulanya Kedalam hallnya di Grand City Nah disana kita ngantri lagi teman-teman Nah Pada waktu itu memang Pas saya masuk Untuk yang vaksin pertama Saya ngantri yang agak lama Mungkin sekitaran 10-15 menit Yang vaksin kedua ini Saya nggak ngantri sama sekali Masuk di hall Terus kemudian langsung Ke petugasnya Petugasnya adalah Pencocokan data Kita menyerahkan Data yang kita bawa tadi Terus kemudian dicocokkan Sambil tanya jawab sedikit Ya pencocokan data sih Kalau sudah Kita langsung Berlanjak Pindah ke Pengecekan teman-teman Nah pengecekan itu adalah Tensi Terus kemudian Suhu badan Sama ditanya-tanya Interview sedikit Ada penyakit bawaan Segala macam Terus Apakah vaksin satu kemarin itu masih ada Gejala Atau istilahnya Efeknya Apakah masih ada efek Pusing jala macam Ataukah Biasa-biasa itu dicatat Dari situ nanti akan ada Rekomendasi Dari petugasnya teman-teman Ya dokter ya Eh perawat Bukan dokter Perawat Terus setelah itu Baru ngantri lagi Di bilik untuk Disuntik vaksin Nah ngantrinya ada beberapa kali Teman-teman ya Untuk di bilik itu Karena memang Nggak ngantri panjang Saya ngantrinya cuma sekitar 6 orang Jadi ya Bentar lah Karena suntiknya kan Nggak sampai 1 menit ya Setelah itu masuk Nah masuk itu Jadah petugasnya Dokumen yang nanti Dikasihkan petugasnya Supaya dicocokkan Terus langsung Jus suntik Nah suntik yang kedua ini Lebih sakit Dibandingkan suntik yang pertama Entah itu apa Karena sugesti Entah itu apa Karena obatnya beda Ya sama sih Karena pakai Sinovac Teman-teman ya Sama Entah itu Orangnya beda Ya kurang tahu Yang jelas tambah sakit Oh nggak dikasih Abah-abah 1,2,3 Tiba-tiba langsung Dus gitu Jadi sampai mentok Sampai tulang teman-teman Jadi sangat Bener-bener Kemeng banget Kemeng itu Nggak enak lah Sakit Habis itu keluar Nah Kalau misalkan teman-teman Dari hasil Wawancara tadi Atau Interview singkat tadi itu Ada gejala Nanti ada tandanya teman-teman Jadi Setelah disuntik Nanti ada ruang observasi Disitu ada ruang observasi Kurang lebih sekitar 30 menit Itu nanti kita akan Disuruh duduk aja Duduk atau misalkan Kalau nggak puas itu minum Itu duduk Sambil Menunggu Efek Nah Kalau misalkan selama 30 menit Tidak ada efeknya Itu boleh Pulang Atau dipersilakan pulang Nah Karena saya Tidak ada Tanda-tanda Atau tidak ada gejala Dari vaksin yang pertama kemarin Atau suntian itu Jadi saya nggak masuk ke Bilik yang Untuk observasi Jadi setelah Suntik Saya langsung pulang Teman-teman Pulang maksudnya Kembali ke kantor Karena memang Pasti pagi ya Jadi saya masuk Grand City itu Masuk parkiran setengah 8 Terus kemudian Keluar dari Grand City Itu jam 9.15 Jadi sudah selesai teman-teman Jadi langsung parkir Langsung kembali lagi ke kantor Nah untuk rasanya teman-teman ya Setelah disuntik Satu itu Kemeng banget ya Di sini Kemeng banget Kemeng itu kayak Apa ya Kemeng ya Nut-nut-nut Senut-senut teman-teman Itu sampai sekitar 2-3 hari Kemarin saya vaksin itu Hari Rebu Hari Rebu Nah sekarang hari Sabtu Teman-teman ini sudah sehat Kemarin sampai Rebu Kemis Jumat 3 hari ya Itu masih kemeng Tapi semakin lama Semakin turun Terus hari pertamanya Itu langsung lemes teman-teman Saya kembali ke kantor Itu kan sekitar setengah 9 ya Setengah 9 sampai kantor Sekitar jam 9an Itu masih Masih belum ada efeknya Setelah jam 1 siang Wah aku tuh Ke kantor gini Wah Jalan-jalan segala macam Wantuk sama lemes teman-teman Entah itu karena Puasanya Entah itu karena apa Atau karena Efek dari vaksinnya Saya juga kurang tahu Yang jelas itu Wah wantuk Terus kemudian Sampai sore Terus kemudian buka puasa Itu masih Di mata tuh berat Jadi kayak Ya bukan keling-keling teman-teman ya Tapi kayak Kayak gak enak lah ya Kayak badan tuh Rasanya gak enak Terus akhirnya tidur Ya waktu itu memang tidur Agak malam saya Jam 1 pagi ya Terus bangun sahur Terus kemudian Paginya itu Ya masih agak berat sedikit Di sini Yang bekas suntian itu Wuh Ngomeng banget teman-teman Ngomeng itu ya sakit banget Tambah sakit Tapi alhamdulillah Di badan itu gak ada rasanya Jadi perbedaan Dari vaksin 1 Sama vaksin 2 Kalau yang saya rasakan Itu dari Efeknya teman-teman Yang pertama Ini ya Dari bekas suntiannya Terasa kemeng banget Terasa sakit Yang kedua Efek setelah Disuntiknya itu Tapi Setelah 2 hari 3 hari seperti ini Kayak gak ada efeknya Jadi Lebih Efeknya tuh Di vaksin 1 Itu sekitar 1 minggu Kalau di vaksin kedua ini Efeknya cuma sekitar 1 hari 2 hari saja Jadi ini hari ke 4 Itu saya sudah gak apa-apa Sudah biasa saja teman-teman Jadi puasa seperti biasa lah Jadi efeknya seperti itu Nah Pesan saya buat teman-teman semua Kalau misalkan ada jatah vaksin Atau jadwal vaksin Buat teman-teman semua Itu gak usah takut Gak usah menghindar Asalkan teman-teman Juga patuhi peraturan yang berlaku Misalkan Kalau mau vaksin itu Gak boleh sakit Gak boleh flu Gak boleh ada Apa Penyakit bawaan Misalkan Darah tinggi Terus kemudian penyakit gula Atau penyakit yang lainnya Atau jantung itu Harus disampaikan ke petugasnya Karena kalau misalkan Sampai salah ya nanti Bisa patah teman-teman Seperti itu Nah mungkin ini video singkat saja Mengenai vaksin kedua Karena Hampir semuanya sudah pernah saya alami Yang pertama adalah Tes Rapit Negatif positif sudah pernah Swap tes PCR Negatif positif sudah pernah Terus kemudian vaksin Satu Pakai Sinovac sudah pernah Dan sekarang sudah vaksin kedua Dan sudah mendapatkan Ini sertifikat lagi ya Ini yang vaksin pertama Kemudian ini yang vaksin kedua Warnanya beda Agak Apa namanya Ungu-ungu keorean teman-teman Orange Tapi memang ini semuanya Soft copy teman-teman ya Bisa di download Tapi ini Saya cetak Buat jaga-jaga Kalau misalkan pulang Karena rumah saya di Malang Kantornya di Surabaya Takutnya nanti ada apa-apa Ada pemeriksaan segala macam Sudah tak siapkan Dan untuk menghadapi Liburan Lebaran tahun 2021 ini Yang tidak boleh mudik teman-teman Karena KTP saya ke Laten Tempat tinggal saya Malang Kantor saya di Surabaya Lah bingung ya Plat motor saya Mojokerto Plat mobil saya ke Laten Lah itu bingung Gak ada yang plat Malang Jadi Saya menyindahkan ini Covid Terus kemudian Surat keterangan dari kantor Yang menyatakan saya bawa kerja Di Surabaya Rumah di Malang Dan juga Kalau misalkan nanti Saya dinas keluar kota Ada surat tugas dari kantor Karena memang Apa namanya Perusahaan di bidang pangan Itu masih bisa diizinkan Untuk keluar masuk Di kota lainnya Dengan catatan ada tugasnya Jadi cukup sekian teman-teman ya Video share pengalaman Mengenai vaksin Pada saat bulan Ramadan Saya tekanan lagi Buat teman-teman yang ingin vaksin Di bulan Ramadan ini Mohon gue silahkan Gak apa-apa Karena memang Karena vaksin itu Gak bisa ditunda Kalau jadwalnya sekian Tanggal ini Ya harus tanggal ini Walaupun berbeda jamnya Ya teman-teman Itu harus sekian Karena Karena itu virus Virus yang dilemahkan Dimasukkan ke tubuh kita Supaya bisa menjadi Antibody buat tubuh kita Supaya kita tidak bisa Apa Islay Apa ya Tambah parah lagi Kalau misalkan Tertular atau terkena Virus COVID-19 Terima kasih teman-teman Telah menyaksikan video Saya kali ini Mohon gue silahkan Tunggu video episode selanjutnya Di Mas Niko tutorial ini Buat teman-teman yang suka Travelling Jalan-jalan Kuliner Silahkan subscribe channel Saya yang satunya Niko channel Atau yang teman-teman Suka dengan video Drone Mainan RC Remote control Dan segala macem Atau teknologi lainnya Silahkan teman-teman Subscribe di channel saya Drone Jowo Jadi saya punya 3 channel Beda-beda teman-teman ya Silahkan subscribe semuanya Monggo Kalau tertarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton